selamat siang teman-teman semua sekarang saya mau mencoba menggambar atau melukis dengan cat air tapi di atas media kayu ya teman-teman ini contohnya saya menggunakan telenan untuk lapisan kayunya saya menggunakan watercolor ground dari gamma ya ini buatan lokal Indonesia membuat base ini sudah dilakukan dari seminggu yang lalu tapi ini masih terlihat sedikit transparan ya karena ini ruas-ruas dan garis-garis dari kayu masih cukup terlihat jelas ini sudah saya lapisi dua kali dua kali memulas ya jadi ini masuk dari bagian uji coba aja ya Apakah nantinya bisa cukup berhasil menggunakan what apa watercolor groundnya ini di atas kayu jadi Mari kita bisa sambil pelajari sama-sama selamat menikmati dalam uji coba ini saya mengkondisikan seperti sebagaimana saya biasa melakukannya di media kertas ya jadi ini saya basai terlebih dahulu seperti yang teman-teman lihat ya jadi bauran pigment pada air di media di media kayu tidak seluas atau tidak selebar yang biasanya terjadi pada ketika kita apa meletakkan pigment di dasar kayu di dasar kertas yang memang sudah di ada air sebelumnya ya itu untuk cat air biasa biasanya jauh lebih apa lebar luasan penyebaran pigmentnya teman-teman juga bisa meninggalkan komentar recommend ya untuk penggunaan gamma pen ini karena saya menggunakan ini dalam apa setelah dua kali lapis tetap saja masih agak transparan gitu jika ada yang menggunakannya dari teman-teman yang dan itu cukup tebal boleh diberitahukan ke sini juga ya Terima kasih untuk yang kita anggap salah ini juga berlaku untuk di media kayu ya teman-teman jadi bisa segera saja di hapus begitu selamat menikmati selamat menikmati dari uji coba ini saya menganggap bahwa menggambar atau melukis cat air di media kayu ini seperti layaknya saya menggunakan cat akrilik begitu teman-teman jadi ini agak sedikit berbeda memang perlakuannya tidak seperti kita biasa menggunakannya di bahan kertas dan ini sedikit untuk reviewnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara teknis untuk penggunaan warna-warna terang seperti yang saya pakai ini kan warna kuning nih jadi harus mengalami pengulangan-pengulangan begitu ya sampai warnanya dirasa cukup untuk apa kedua ratu terlihat selamat menikmati lagi ya warna kuningnya juga saya tambah juga dengan putih supaya bisa ada sedikit yang membedakan begitu karena ini seperti menggunakan cat akrilik ya teman-teman jadi terkesan agak-agak sedikit mesti di blok jadi setelah sekian kali pengulangan dan ditambah sedikit warna putih nih diantara kuning baru agak terlihat gitu jadi memang ini yang yang sedikit membedakan diantara media kertas dengan media kayu untuk proses selanjutnya saya tidak banyak memberikan apa contohnya ya karena untuk jenis bunga yang pertama itu sudah cukup mewakili menurut saya jadi ini sudah dipercepat jadi seperti itu dulu ya teman-teman pengalaman saya membuat bunga dengan cat air di atas media kayu jadi mungkin apabila ada teman-teman juga yang sudah melakukan ini bisa bisa membantu menambah informasi dalam apa di komen begitu supaya juga kita bisa saling bisa berbagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih